Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di belajar hitungan Kalian kita akan menentukan nilai variable Dari suatu polinomial Atau suku banyak Simak terus sampai selesai Biar nanti paham ya Disini kan kita suruh mencari nilai AX disini berapa Dengan ketahunya adalah F1 sama dengan 6 Oke Ini ada dua cara Pertama kita bisa gunakan substitusi Yaitu substitusi seperti biasanya Oke kita langsung substituskan Dari nilai F1 ke dalam persamaan Berarti kan F1 sama dengan 1 pangkat 4 Min 3 kali 1 kuadrat Ditambah 7 kali 1 Min A kali 1 Min 5 sama dengan 6 Nah disini ada hasilnya 6 Setelah itu tinggal kita Olah berarti kan disini 1 Kurangi 3 Ditambah 7 Kurangi A min 6 sama dengan 6 Berarti kan ketemu 1 kurangi 3 Adalah min 2 Ditambah 7 adalah 5 5 kurangi 5 Berarti kan 0 Itu ya berarti hasilnya Min A sama dengan 6 A sendiri Berarti nilainya adalah min 6 Maka udah ketemu nilainya Oke ya Bisa gunakan substitusi Sekarang kalau kita gunakan Teorema Horner Nah teorema Horner Berarti tinggal kita Urutkan dari pangkat yang tertinggi Sampai pangkat yang terkecil Kuali tertingginya adalah 4 Berarti koefisinya adalah 1 Terus min 3 Terus 7 Kemudian min A Dan Min 5 Nah ini Kita masukkan Karena disini adalah F1 Maka disini tulis 1 Satunya turun 1 kali 1 adalah 2 Naik kesini Min 3 tambah 2 adalah min 1 1 kali min 1 adalah min 7 7 ditambah min 1 adalah 6 1 kali 6 adalah 6 Kita turunkan Berarti ketemu Min A Plus 6 Ya Kemudian kita Kali Berarti ketemu Min A Plus 6 Tinggal kita jumlah Berarti Min 5 Min A Plus 6 Sama dengan 6 Berarti hasilnya kok Beda ya Bentar Kok berbeda Apakah disini salah 7 Tambah 1 Kan 8 Min 3 Min A Min 3 Min 5 8 Habis Kok berbeda ya Kita cek aja disini Berarti 1 turun 1 kali 1 Oh alah Sini yang salah ya 1 oleh 1 kan 1 Kok 2 Berarti disini adalah Min 2 Berarti disini adalah Min 2 Sini adalah 5 Berarti disini adalah 5 juga Sini 5 Berarti disini adalah 5 Oke Sini juga 5 Oke Tinggal kita Olah lagi Berarti Min 5 tambah Min 5 kan habis Berarti Min A Sama dengan 6 Akhirnya A Sama dengan Min 6 Akhirnya ketemu Ya Maaf Tadi kurang teliti Di bagian Perkarian Oke Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Di komen ya Kalau ada pertanyaan Atau silahkan Di subscribe Untuk mendapatkan Notifikasi Video terbaru Dari belajar hitungan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh